Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 Kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 163 Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hum Disini ada hukum Tajwid namanya Idhar Syafawi Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba Yaitu hurufnya huruf dal Maka cara membaca mim sukunnya adalah dibunyikan dengan jelas bunyi M-nya Tidak perlu kita tahan dan jangan sampai terpantul Umum Umum da roja Ro dibunyikan secara tafkim Karena ro-nya berbaris fathah Maka cara membacanya ro ini ditebalkan Pangkal lidah kita dinaikkan Ro Umum da roja Berikutnya disini ada hukum Tajwid namanya Mad asli atau mad tobi'i Karena ada baris fathah berdiri di atas huruf jim Maka cara membunyikan jimnya ini adalah dipanjangkan sepanjang dua harokat saja Umum da rojatun Berikutnya disini ada hukum Tajwid namanya Idhar Halki Karena ada tanwin dommah yang bertemu dengan huruf Halki Halki itu artinya tenggorokan Jadi huruf Ain ini adalah huruf tenggorokan Maka tanwinnya ini dibacanya jelas Bunyi M-nya jelas Tidak ditahan, tidak juga dipantulkan Um da rojatun mu'inda Berikutnya disini ada hukum Tajwid namanya Ikhfa Akrab Karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf dal Maka cara baca nun sukunnya adalah samar-samar Siap-siap mau bilang dal disertai dengungan In da Tapi dengungnya sedikit saja Karena huruf dal ini makhrajnya masih dekat dengan nun Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin In da Allah Lam pada lafad Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafhim Karena huruf sebelumnya dal barisnya fathah Maka bacanya ditebalkan Loh Pangkal lidah dinaikkan In da Allah Kemudian alif lamnya namanya alif lam syamsiyah Karena alif lam ketemu sama huruf syamsiyah yaitu lam Maka cara bacanya alif lam ini lewatin tidak perlu dibaca Jadi kita langsung masuk ke lam berikutnya In da Allah Apabila kita berhenti disini Hukumnya adalah mad arid li sukun Karena ada huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof Madnya mad asli Ada fathah panjang pada huruf lam Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf ha Maka apabila berhenti disini Boleh panjang dua, empat, atau enam harokat Tapi harus sama atau konsisten dalam satu kali bacaan In da Allah Kemudian diatasnya ini ada tanda wakof Namanya wakof al-wakfu awla Yang artinya berhenti lebih utama Wallah Lampada lafad Allah ya Dibunyikan secara tafhim Kenapa? Karena huruf sebelumnya yang waw barisnya fathah Maka bacanya ditebalkan Pangkal lidah dinaikan Bunyinya Allah Wallah Lalu berikutnya ada alif lam namanya alif lam syamsiyah Karena alif lamnya bertemu huruf syamsiyah yaitu lam Maka alif lam ini tidak perlu dibaca Lewatin ya Oleh karena itu namanya idgam syamsiyah Wallah Allah mad asli atau mad tobi'i Karena ada baris fathah panjang diatas huruf lam Maka cara bacanya dipanjangkan dua harokat saja Wallahu basi Si ma tobi'i Karena ada yak sukun yang didahului baris kasroh Maka suwade yang kasroh dipanjangkan cukup dua harokat saja Basirun Huruf roh dibunyikan secara tafhim Karena rohnya berbaris domahtanwin Barisnya diatas ya Maka bacanya tebal Pangkal lidah dinaikan Ru Basirun Berikutnya disini ada hukum tajwid namanya ikhlab Karena tanwin domahtanwin ketemu sama huruf ba Maka tanwin domahtanwin ini bunyinya diganti jadi bunyi mim sukun Jadi bukan basirun tapi basirun M Dan tahan dengungkan Basirun Basirun Bima Ma ma tobi'i Karena ada alif yang didahului baris Fathah Maka cara bacanya dipanjangkan mimnya dua harokat Bima ya'amalun Bima ya'amalun Lun madarid lisukun Karena ada madtobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof Madtobi'inya waw sukun yang didahului temmah Kemudian huruf yang disukunkannya nun Jadi kalau berhenti disini lamnya boleh panjang dua Empat atau enam harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hum darajatun Hum darajatun M'indallah Wallahu basirun Bima ya'amalun Pertanyaan untuk hari ini Coba sebutkan nama hukum Dari yang saya tunjukkan ini Nama hukumnya apa Sebabnya apa Dan bagaimana cara bacanya Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.